Timnas Indonesia berpeluang untuk mencetak rekor pemain naturalisasi saat bersuah Vietnam pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 guna memuluskan mimpi Sinteyong menjaga asal lolos keputaran selanjutnya. Kita berterima kasih kepada DPR dari secara keseluruhan dan juga terima kasih kepada Komisi 3 khususnya yang telah mengetujui. Jadi tadi pagi di Komisi 10, tadi jambungan di Komisi 3. Saya kira kerjasama yang baik bahkan teman-teman Komisi 3 menyampaikan untuk jangan sampai telat. Itu kan satu hal yang membuat kita juga senang ya. Komisi 3 menyampaikan, mengingatkan kepada DPR dan DPR proses administrasinya jangan sampai terlambat. Akhirnya naturalisasi ini bisa sia-sia kalau mereka terlambat di daftar. Yang konon kabarnya akan dikontrak oleh GDT, salah satu klub di Liga Super Malaysia. Dia juga akan keluar dari Wolverhampton Windrace di U21 karena namanya sudah tidak ada setelah dicek. Kemarin juga ketika melawan tim Newcastle United U21 pada selasa kemarin, dia juga tidak ada di sana. sehingga ini menjadi tanda tanya. Banyak memang yang berspekulasi dia akan keluar dari Inggris, mungkin akan balik ke Belanda, akan bermain di area divisi, dan banyak lagi. Tetapi saya pikir itu rumor semua, itu apalagi kayak GDT, hanya Hoax ini tidak akan mungkin Justin Hartner ke sana, dan itu sudah dipastikan. Sudah dipastikan bahwa dia akan promosi ke tim utama di Wolverhampton Windrace yang ditangani oleh pelatih Gary O'Neill ini. Dan itu yang dimaksudkan oleh Justin Hartner ketika dia mengatakan bahwa ada kabar besar pada minggu depan itu di Instagram berbayar dia ya, dan itu yang menimbulkan banyak spekulasi. Nah kabar besar itu dia akan promosi, tidak lagi berada di U21 Wolverhampton Windrace. Dia akan bermain di tim utama, dan ini suatu kabar yang bagus, mengembirakan buat kita, penggemar sepak bola tim nasional, karena ini dalam sejarah tercatat, dia sebagai pemain pertama, yang bermain di IPL Liga Premier Inggris, Liga terbaik di dunia. Dan kita tahu bersama, Wolverhampton itu sekarang berada di peringkat ke-10 kelas men sementara di IPL, dan bahkan dia, ya, Wolf ini itu 1-2 poin, lebih bagus dibandingkan dengan Chelsea, dia Blues, yang berada di peringkat ke-11. Kualifikasi Piala Dunia sampai kemarin Piala Asia, ada 9 pertandingan, rekornya 1 menang lawan Vietnam, 1 draw lawan Filipina 1-1, dan 7 kalah. Lawan Irak 2 kali, lawan Libya 2 kali, lawan Iran 0-5, lawan Jepang, lawan Australia. Bagaimana mungkin, pemain yang begitu banyak kalah-kalah-kalah, tetapi di media, orang-orang bilang perpanjang kontrak. Apakah ini lajin? Ataukah saya harus bilang, oke, Bung Toyal bilang perpanjang seumur hidup. Perpanjang seumur hidup? Kenapa? Karena netizen menginginkan itu. Karena ketika saya ngomong, netizen serang. Jadi siapa yang gak mau trofi? Semua orang yang mau trofi. Tapi kita harus realistis. Untuk mendapatkan trofi, kita harus ada dasarnya. Dasarnya ini lagi dibangun sekarang. Fondasinya lagi dibangun. Jadi bukan kita gak mau trofi, kita masih gak ada yang gak mau trofi. Tapi harus realistis juga. Gak make sense suruh menang lawan Australia dan Jepang. Jadi artinya bagi orang-orang yang terlalu memaksakan untuk harus menang lawan tim-tim yang rank-nya di atas kita, ya mungkin bisa dibilang, emang targetnya kurang realistis aja ya, Coach? Iya, betul. Ini kan masih lagi proses ya. Oke. Saya tidak berbicara seperti apa yang keinginan oleh STY, bahwa kita akan keempat besar. Nanti dulu lah itu. Kita fokus dulu ke lapan besar. Karena dengan target lapan besar, berarti STY akan ke-2027. Itu kan sudah dijanjikan oleh Pak Ketua. Betul. 16 besar di Piala Asia Tim C ini sudah oke, dapat, kemudian sekarang di lapan besar. Itu dulu kita kunci. Walaupun sebenarnya, novelanya, ini saya bicara juga, buat yang menonton di Nalar ini, saya lewat tiga-tiga di Kitaka ini, ya bahwa, ukuran untuk seorang pelatih itu ada di tim senior sebenarnya. Bukan di U23. Karena kan U23 tidak dalam kalender FIFA. Kalender FIFA itu ada di tim senior. Sehingga STY sebenarnya paling enak, itu ditaruh di senior aja. Kalau dia bisa membawa tim kita menang dua kali lawan Vietnam, kita lolos ke putaran ketiga. Ini gak sejarah. Dengan situ lolos aja, udah diperpanjang aja. Gak usah tunggu di U23. Walaupun ada kesepakatan itu di lapan besar kan, baik di lapan besar baru bisa diperpanjang. Gak perlu tunggu situ aja. Gakalpun kita di senior yang jadi ukuran sini. Karena ukuran FIFA itu, poin nilai-nilai yang ada itu di senior, bukan di junior. Jadi saya pikir, kita bisa kofokus dulu di senior dulu, lawan Vietnam aja. Jadi sebenarnya laga menghadapi Vietnam aja juga laga yang sangat krusial untuk nantinya ya Bu. Kalau kita kalah, selesai. Tapi kalau kita lolos, memilih mana? Kita lolos membuat sejarah untuk bisa ada di depan mata Amerika, Meksiko, dan Kanada. Peru-nya 2026. Atau di U23. Saya pikir, senior dong. Pasti Noelah setuju. Kalau kita bisa hadir di Amerika kan kebanggaan besar buat kita. Walaupun kita katakan kita bisa lolos di Olimpiade, lebih penting piradunya dong. Itu paling penting. Tim senior. Karena itu yang akan berpengaruh di peringkat FIFA. Hitungan itu bukan ada di junior. U23. Hitungan semua ada di senior. Begitu. Jadi saya optimis. Kalau bicara optimis, saya optimis. Optimis ya di 8 besar dulu ya? Asal dengan pemain lain lengkap. Kalau 4 besar? Kalau STI 4 besar? Saya pikir kita 50. 8 besar dulu lah. Baru kita. 8 besar dulu ya? 4 besar pasti ya kita semua bikin ke sana kan. Tapi kalau kita sudah di 8 besar, ini paling penting. Untuk nasib STI juga ke depan. Untuk dia bisa melangkah lebih jauh. Pemain timnas Indonesia cetak sejarah. Justin Hoopner naik kelas ke tim utama Wolves. Namanya tercantum di laman resmi Liga Inggris. Pemain timnas Indonesia, Justin Hoopner akhirnya naik kelas ke tim utama Wolverhampton Wanderers FC, Wolves. Bahkan namanya tercantum dalam skuad yang akan bertanding melawan Fulham pada lanjutan Liga Inggris pekan ini. Sebelumnya, netizen Indonesia dibuat heboh lantaran hilangnya nama Hoopner dari skuad Wolves U21. Spekulasi soal kemungkinan pemain naturalisasi akan didepak mengemuka. Apalagi, nomor punggung yang dipakai Justin Hoopner 3 beraih ke pemain lain, Arom Ketodiawa, untuk laga melawan Newcastle United U21. Usut punya usut, ternyata Justin Hoopner bukan didepak. Justru ia dipromosikan ke skuad utama Wolves yang berlaga di kasta tertinggi Liga Inggris. Hal itu terlihat dari sejumlah fakta yang muncul hari ini. Nama Justin Hoopner telah muncul dalam skuad Wolves yang tercantum di laman resmi Liga Inggris. Di sana, tercantum Justin Hoopner memakai nomor punggung 67. Dalam kolom negara untuk biodatanya tertulis Indonesia, Hoopner juga masuk dalam skuad Wolves yang akan menghadapi Fulham dalam laga pekan ke-28 Liga Inggris, tanggal 9 Maret tahun 2024. Meski demikian, belum ada keterangan resmi dari pihak pemain atau klub soal perkembangan ini. Juga belum jelas apakah ia akan dimainkan dalam laga akhir pekan ini. Hoopner sebelumnya juga sempat masuk dalam skuad utama Wolves ketika melawan Arsenal di Premier League 2023 per 2024. Nama Hoopner masuk ke dalam tim utama saat Wolves bertandang ke markas Arsenal, di Emirates Stadium, Desember tahun 2023 lalu. Kapten Wolves U21 itu duduk di bangku cadangan tim utama Wolves pada laga tersebut. Berita selanjutnya, Timnas Indonesia lewati ranking FIFA Filipina dan Malaysia pada April tahun 2024, begini caranya. Timnas Indonesia bakal melewati ranking FIFA Timnas Filipina dan Timnas Malaysia pada April tahun 2024. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 142 dunia dengan 110,17 angka. Timnas Indonesia Asuhan Sintayong naik 4 posisi di ranking FIFA Februari tahun 2024 setelah menembus 16 besar Piala Asia 2023. Ketimbang negara-negara Asia Tenggara lain, Timnas Indonesia menempati peringkat 5. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berada di bawah Thailand, 101, Vietnam, 104, Malaysia, 132, dan Filipina, 139. Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat ketiga di Asia Tenggara asalkan mencetak berbagai syarat pada Maret tahun 2024. Pertama, Timnas Indonesia wajib menang kandang dan tandang atas Vietnam saat bersuah di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Jika menang kandang dan tandang atas Vietnam, Timnas Indonesia akan meraup 30,74 angka. Jika perolehan angka itu berhasil digapai, Timnas Indonesia menembus 1.103.4 poin di ranking FIFA. Hasil itu sudah cukup bagi Timnas Indonesia untuk menggeser de'askal sejulukan Filipina yang menempati peringkat 139 dunia dengan 1.086.17 angka. Perolehan poin Filipina bahkan berpotensi menurun drastis karena pada bulan ini bakal dua kali bersuah Irak. Lantas, bagaimana dengan Malaysia? Dua kemenangan atas Vietnam belum cukup bagi Timnas Indonesia untuk menggeser Malaysia dari posisi 132 dunia. Sebab, perolehan poin Malaysia berada di angka 110,17 angka, unggul tujuh angka dari Timnas Indonesia jika dua kali menang atas Vietnam. Timnas Indonesia bakal menggeser Malaysia selain dua kali menang atas Vietnam. Mereka wajib berharap Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia dua kali tumbang dari Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Jika dua kali kalah dari Oman, Malaysia kehilangan 15,37 poin. Kondisi itu membuat perolehan angka Malaysia menjadi 1094.21 angka, kalah dari Timnas Indonesia jika dua kali menumbangkan Vietnam. Berita selanjutnya, Presiden FIFA Gianni Infantino, bantu percepat perpindahan Federasi Tom Haye, Maarten Paes dan Ragnar Orat Mangun. Presiden FIFA, Gianni Infantino, diminta mempercepat proses perpindahan Federasi Tom Haye, Maarten Paes dan Ragnar Orat Mangun. Harapan itu dilontarkan netizen di media sosial yang sangat berharap Tom Haye, Maarten Paes dan Ragnar Orat Mangun dapat turun di laga Timnas Indonesia VS Timnas Vietnam pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Sekadar diketahui, berkas naturalisasi Tom Haye, Maarten Paes dan Ragnar Orat Mangun sudah diterima DPR dan diumumkan dalam rapat paripurna hari ini, selasa tanggal 5 Maret tahun 2024. Rencananya pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat, berkas naturalisasi Tom Haye, Maarten Paes dan Ragnar Orat Mangun akan dirapatkan di Komisi 10. Setelah itu, harapannya pada Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024, berkas naturalisasi tiga nama di atas langsung dirapatkan Komisi 3. Setelah urusan dengan DPR kelar, tinggal menunggu keputusan Presiden Kepres. Setelah Kepres kelar, langkah selanjutnya adalah penjadwalan pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI. Sekarang harapannya, proses pengambilan sumpah dapat kelar sebelum tanggal 13 Maret tahun 2024. Sebab, tanggal 13 Maret tahun 2024 merupakan batas akhir pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia VS Vietnam. Meski begitu, setelah mengambil sumpah WNI, nama-nama di atas belum bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia. Maarten Paes dan kawan-kawan masih harus menjalani proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu satu minggu. Namun, netizen berharap berkat adanya kantor FIFA di Jakarta dan kedekatan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, perpindahan federasi bisa dikebut dalam hitungan jam. Sepele tinggal datang ke kantornya FIFA di Jakarta tungguin besok jadi, tulis akun Instagram at e-garis bawah prasetia. Ada Papa Infantino Bro, sambung akun di Pahamajit 12. Dalam proses perpindahan federasi, ketika kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan paspor sudah di tangan, PSSI bisa langsung mengirimkan berkas tersebut kepada FIFA. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam dalam laga kandang dan tandang. Jika menang kandang dan tandang atas Vietnam, Timnas Indonesia hampir pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, sekaligus mengunci tempat di putaran final Piala Asia 2027. Terima kasih telah menonton!